baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di tutorial AutoCAD ya di channel klis desain oke baik kita akan lanjutkan materi kita ya di video sebelumnya kita sudah ini ya kita sudah membuat rencana kuda-kudanya sekarang kita akan membuat detail atapnya ya kita akan buat nanti topscan nya kemudian nanti atapnya juga ya yang nanti kita akan buat Oke semoga teman-teman dapat memahami video videonya ya dari awal sampai hari ini ya oke terlebih dahulu kita akan buat profil topscan nya ya kita akan buat profil topscan nya nanti di sini ya oke baik saya tetap di posisi layar nol ya nanti bisa dibuatkan layar kita namakan nanti profil topscan ya yang di atasnya nanti di sini ya nanti akan oke baik eh sekarang saya akan membuat sebuah pola dulu ya untuk membuat topscan nya saya menggunakan XL pada ya saya ketik XL lain seperti ini kemudian lain vertikal V ya seperti ini saya akan buat disini kemudian saya buat jaraknya ke sini saya offset kira-kira 10,5 ya 10.5 saya buat kesini ya oke nih 10,5 ya ke sini kita cek oke baik sekarang saya offset lagi 14,5 ya 14.5 ini adalah profil topscan nya kemudian saya offset lagi 30 oke ada tiga garis yang saya bentuk ya ada 10,5 ada 14,5 kemudian 30 lagi saya akan buat garis lain biasa di sini ya kemudian ketinggiannya saya buat 38,5 saya offset lagi 38.5 oke saya offset ke atas seperti ini ya Nah sekarang saya akan bentuk menggunakan lain ya saya menggunakan lain saya klik di sini masuk di sini ya kemudian klik di sini kemudian saya klik di sini jadi oke jadi mulai ya ke sini titik pertama titik kedua tiga empat oke saya akan hapus semua garis bantungnya oke mulakan erase seperti ini ya oke ini saya tinggal mirror ini saya mirror ya mirror seperti ini oke sudah mirror sekarang saya join kita join jenter oke baik sudah terjoin ya kita offset kira-kira satu ya saya buat seperti ini satu oke lain ya ditutup seperti ini juga saya tetap ada saya join ulan join oke baik dah sekarang saya akan membuat buat lagi atapnya ya detail atapnya atap penutupnya ya singkalum oke baik ini sudah kita buat atau terlebih dahulu kita bisa memasangnya dulu ya kita bisa pasang atau kita selesaikan semua dulu ya detail atapnya oke sekarang saya buat lain sepertinya ya oke saya buat disini kira-kira tingginya loh disebelahnya oke saya buat lain ya saya buat tingginya ini kira-kira 28-26 ya saya buat 26,8 titik 8 enter tingginya ya seperti itu 26,9 oke saya buat lainnya disini kira-kira 12,5 oke kemudian ini saya buat tingginya 15 disini oke kemudian nanti lain saya buat disini ya oke lainnya saya buat disini ya oke lainnya saya buat 3353 ini ya saya buat panjangnya lain kesini ya saya buat panjangnya 353 oke saya menggunakan sudut ya disini saya ketik tab di keyboard ya ketik tab tekan tab oke kita masukkan sudutnya saya masukkan sudut 3 3353 oke seperti ini ya oke oke ini saya tinggal copy kan kesini sudah sekarang ini saya tutup ujungnya oh dan saya potong strip strip oke baik udah ya ini kita join j enter sekarang saya akan putar ini saya akan putar ya saya akan mirror klik titik mirrornya di 1.2 saya pilih yes oke sekarang saya akan menempel disini ya saya tambahkan disini oke saya naikkan disini ya supaya ini pas posisinya disini oke sudah ya oke ini saya masukkan ke sini aja ya oke sebentar kita ganti warnanya oke baik ya ini tinggal kita sesuaikan kemiringan kemiringan ini tinggal kita rotate 30 derajat ya ya tinggal kita rotasi 30 derajat oke ini saya rotasi ya rotasi seperti ini klik disini ya kemudian 30 derajat oke oke seperti ini ya jadi ini kemudian 30 derajat saya ulang untuk rotate rotasi seperti ini ntar klik disini 30 derajat like sekarang saya akan pindahkan ke sini ya saya akan move ini ke sini ini di ruang oke ini saya akan copy aja ketiri akatnya disini oke baik kalau ada yang saya pasang di sini ya oke saya akan rubah posisi UCS nya ya sesuai dengan kemiringan ini ya kamerang atap ini ya saya akan rubah UCS ntar saya klik acuannya di sini ya saya klik lagi di sini ya udah saya buat seperti ini Oke jadi kamerang UCS mengikuti seperti baik sekarang ini ini saya copy ya ini saya copy ke sini ini saya copy sejauh 25 saya buat 25 ya berusaha puluh Oke saya buat aranya Oke saya copy lagi titik angkatnya di sini ya atau di sini aja saya pilih serai saya mau copy sebanyak 10 kali saya coba ya ada yang saya pasang di sini oke saya block lagi ya saya tinggal block lagi copy akan copy lagi titik angkatnya di sini ya Oke saya akan pasang di sini Oke di sini ya Oke kita pasang seperti ini Oke sudah ya Oke sudah oke baik kita sampai disini ya Nah ini saya tinggal copy kan lagi ya ini saya tinggal copy lagi di titik angkatnya di sini saya pilih array kemudian saya buat 15 kali titik angkatnya di sini oke sangat baik sekali ya ini saya akan seleksi ke bawah bisa tinggal mirror oke 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 kita seleksi semuanya oke sangat mudah ya cara buatnya ini saya unselect oke ini kita save ya ini tinggal kita mirror oke oke kita know sudah sudah ya lumayan bagus oke cukup mudah dibuat ini buat caranya ya sekarang kita buat ini eh bubungannya sekarang saya akan coba buat bubungannya di sebelah sini ya yah kita coba buat bubungannya eh Oke silahkan teman-teman pratek ya oke baik baik sekarang saya akan normal kan UCS nya dulu UCS enter dua kali lain oke saya buat garis lain biasa aja disini ya saya ngira-ngira saja disini saya ngira-ngira ya buahannya ini saya tanpa ukuran ini saya kira-kira saya buat seperti ini oke baik tinggal di mirror saya mirror oke dikit panjang ya ini tanpa ukuran saya buat teman-teman nanti bisa buat lebih detail ya oke sendok dan saya tutup ini ya eh baik sekarang saya buat lagi di sini hubungannya kira-kira di sini ya Oke saya buat kira-kira di sini kemudian oke di sini aja ya oke ini ya nanti kita uji kemudian kemiringannya ini saya akan ambil saya akan buat garis saja di sini ke sini ya Atau kita buat seperti saja lain atau sini ya Hai saya buat panjangnya kira-kira 30 sudut 30 tab saya tekan tab di keyboard ya 30 oke yang seluruhnya saya panjangkan saya extend dulu ya kita extend EX enter dua kali oke baik saya hapus ini saya turunkan sedikit ya kira-kira Hai kah hai itu oke Hai kodisinya ada patahannya kita pindahkan Oke oke kewek ini saya buang trim ya oke baik ini saya buat batas lain disini ya lain Oke trim buang potong Oke kemudian ini saya mirror baik ini kita join ya ntar Oke saya offset kira-kira tiga oh offset 10 tahun 15 Oke seperti ini ya saya extend baik Oke saya udah Oke sekali ini ada metodenya ya nanti akan teman-teman buat ya caranya seperti ini ini cuma metodenya saja nanti teman-teman bisa sesuaikan ukuran yang atap yang digunakan kemudian jarak rem juga nanti tergantung atap yang digunakan Oke ini adalah metode menggambarannya saya jelaskan ya silahkan teman-teman cari referensinya ini ada sedikit kendala di sini Oke saya pasang di sini ya Oke nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan kembali ya akhirnya baik segera seperti itu cukup jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar apa itu lagi Terima kasih